Walet Besi Jilid 9 Penyelesaian Di dalam sebuah rumah makan di sebelah barat kota, Tuliong menjumpai Nona Tiatian. Berdasarkan kata-kata, Hiong Ki, pertemuan ini tidak diketahui oleh Boh Tan Ping. Tuliong datang ke sana bersama Hiong Ki, namun Hiong Ki tidak ikut makan. Dia duduk di luar ruang makan untuk berjaga-jaga dan melihat-lihat keadaan, sekaligus menikmati pemandangan alam. Pada saat itu langit cerah berwarna biru muda, hanya sedikit awan putih yang terlihat di langit. Seharusnya sejak awal kita bertemu dan berbicara santai seperti ini. Ini adalah kalimat pembuka yang diucapkan Nona Tiatian. Betul sebelum datang ke sini, Tuliong sudah membuat draft catatan yang ingin dibicarakan, karena itu dia membalas kata-katanya dengan sangat tenang. Namun sebelumnya kita berdua harus mempersiapkan diri untuk berkata dengan jujur. Dari awal aku memang bermaksud jujur, bagaimana dengan dirimu? Tiatian masih terlihat santai. Tentu saja aku akan jujur padamu, jawab Tuliong berusaha untuk ikut santai. Setelah itu Tuliong langsung mengajukan pertanyaan. Kau datang kemari dan langsung melukai banyak orang. Apa tujuanmu melakukan hal itu? Semua orang yang kulukai adalah mereka yang sudah menjadi kaki tangan dalam kejahatan membantu mencelakai ayahku. Aku hanya melukai bagian kecil tubuh mereka, itu sebenarnya sudah sangat baik sekali. Nona Tiatian, aku tertarik dengan kata yang tadi kau gunakan kaki tangan. Kalau begitu menurutmu siapakah pelaku kejahatan sesungguhnya? Tiatian menjawabnya patah demi patah kata dengan jelas. Cus Yautian. Tuliong terus mendesaknya. Apakah kau punya bukti? Sebenarnya punya, namun saat ini sulit ditunjukkan. Kalau begitu mengapa kau tidak langsung menghukum pelaku kejahatan? Waktunya belum tepat. Memangnya apa yang sedang kau tunggu? Menunggu sampai kopor kulit peninggalan ayahku sudah ditemukan. Aku dengar kabar yang beredar. Menurut gosip katanya ketika ayahmu mendapat selaka, kopor kulit itu sudah disita di gudang barang sitaan. Setelah itu Leng Sohiyang menyuruh orang datang mengambilnya. Ini memang kenyataan, hanya saja belakangan aku ketahui kalau kopor ini jatuh ke tangan Cus Yautian. Leng Sohiyang selalu menghormati Cus Yautian, karena itu dia tidak berani membocorkan rahasia ini keluar. Mengapa kau tidak pergi mencari Cus Yautian karenakah selalu berada di sisinya? Kau terlalu tinggi menilai diriku. Apakah kau takut pada orang yang tidak memiliki nama sepertiku? Tentu saja aku tidak takut padamu. Namun aku tidak ingin melukai orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku sudah pernah memperingati Wee Kie Hang hal yang serupa. Sekarang ini aku juga ingin memberimu peringatan yang sama. Jangan menghalangiku, kalau tidak. Aku datang kemari bukan untuk mendengarkan peringatanmu. Aku datang kemari karena aku ingin mengerti masalah yang sebenarnya terjadi. Kau tadi mengatakan bahwa kopor ini sedang berada di dalam tangan Cus Yautian. Aku ingin melihat bukti apa yang mendukung kata-katamu ini. Cepat atau lambat aku pasti akan menunjukkannya padamu. Tu Leong lalu mengajukan topik yang baru. Apakah Boh Tan Ping tahu kau datang kemari? Dia tidak tahu. Bukankah tadi Hiong Ki sudah mengatakannya padamu? Sebenarnya sebelum aku datang kemari, aku sudah bertemu dengan Boh Tan Ping. Oh nona Tiatian merasa terkejut, apakah kau yang sudah mengundangnya untuk bertemu? Tidak. Dia tiba-tiba datang mencariku apa yang kalian bicarakan? Membicarakan tentang masalah ayah Wee Kie Hang. Menurut kata-katamu pada Wee Kie Hang, ayahnya masih hidup. Hanya saja sekarang ini dia sedang berada di bawah penindasan Cus Yautian. Tapi berdasarkan apa yang sudah dikatakan oleh Boh Tan Ping, cerita kalian berdua bertolak belakang. Bagaimana ceritanya? Dia mengatakan bahwa Wee Cheng belum mati, mengenai cerita bahwa dia meninggalkan kediaman keluarga Leng So Hiang untuk menunaikan tugas, itu hanyalah isapan jempol saja. Sebenarnya Leng So Hiang sengaja mengaburkan kejadian yang sebenarnya agar gerak-gerik Wee Cheng selanjutnya tidak akan diperhatikan orang lain. Apakah benar Boh Tan Ping berkata seperti itu? Kau seharusnya dapat melihatnya. Aku bukanlah orang yang suka berbohong. Kau juga harus mempercayai kata-kataku. Kalau Boh Tan Ping tidak sengaja mengatakannya untuk menggoyang fakta, dia pasti sudah menjadi korban penipuan Cus Yautian. Wee Cheng sebenarnya sedang di bawah tekanan Cus Yautian. Suatu saat nanti kau pun pasti akan mengerti. Tu Leong merasa sulit membuat kepastian. Sebenarnya kata-kata siapakah yang dapat dipercayainya? Tapi dia sangat menghargai jawaban Cus Yautian, karena pemecahan masalah ini sangat menentukan banyak hal. Sementara waktu dia mengesampingkan masalah ini dia lalu mengajukan pertanyaan yang lain. Tia Tian, kapan kau berencana untuk turun tangan memaksa Cus Yautian menceritakan tentang kopor kulit berwarna kuning itu? Malam ini, apakah kau yakin bisa mendapat jawabannya? Kalau kau tidak ikut campur, setidaknya aku tidak merasa khawatir. Tia Tian menjawab pertanyaan dengan sangat pandai. Tentu saja ada kemungkinan kata-kata ini keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Pendek kata, kata-kata Tia Tian ini tersirat niat persahabatan. Baiklah, aku akan menggunakan waktu yang tersisa untuk membuktikan yang mana yang benar yang mana yang tidak benar. Malam ini aku tidak akan berada di rumah. Nona, aku harus memberitahu satu hal. Kau mungkin tidak memiliki kesempatan seperti yang kau bayangkan. Tia Tian tertawa tapi tidak berkata apa-apa. Setelah itu kedua orang ini bersama-sama makan makanan yang sudah terhidang di depan mereka dengan santai. Selain itu mereka masih mengangkat cawan arak dan saling tos. Nona, ada satu hal yang sangat mengganjal di dalam hatiku. Oh, mengapa kau bisa menerima boh tanping yang bermuka dua? Tia Tian berkata dengan penuh perasaan, orang itu sudah kut panggil paman dari kecil. Setelah aku tahu dia masih mempertahankan hubungan dengan Cu Siao Tian, aku tetap tidak bisa berpaling memuka darinya. Lagipula ini bukan waktu yang tepat untuk berpaling. Betul kata-katamu yang terakhir adalah kata-kata yang paling masuk akal. Tia Tian tertawa manja. Dia memiliki sifat lemah lembut yang biasa dijumpai di kalangan nona muda, namun dia juga memiliki ketegasan yang dimiliki kaum pria. Aku datang ke pahia, lalu mengenal kau dan Wiyaki Yehong, aku merasa senang. Sayang sekali di antara kita terdapat hubungan balas budi dan balas dendam yang rumit. Masing-masing punya pendirian sendiri, kalau tidak. Tanda petik. Nona, aku adalah orang yang sangat menyunjung tinggi kebenaran, dan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nona tenang saja. Di dalam situasi apapun, kita bertiga selalu bisa menjadi kawan baik. Benarkah? Aku tidak pernah berbohong. Kalau begitu aku pantas memanggilmu dengan sebutan tuto aku. Tu Leong hanya tertawa, Tia Tian juga ikut tertawa. Sepertinya semua masalah persahabatan di antara mereka sudah terselesaikan. Adik yang sekarang Tu Leong sudah menyebutnya dengan panggilan yang lebih akrab. Ada satu hal yang ingin ku jelaskan. Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk datang menghadap Cu Siow Tian menanyakan tentang barang peninggalan ayahmu itu. Hanya memberiku satu kesempatan. Apa maksud kata-katamu itu? Hanya malam ini. Sebenarnya aku juga hanya bisa melakukan malam ini saja. O Tu Leong menyadari bahwa raut wajah Tia Tian segera berubah menjadi serius. Segera dia bertanya, apa maksud kata-katamu itu? To aku apakah kau masih belum mengerti? Cu Siow Tian tidak hanya memiliki ilmu silat yang hebat. Selain itu dia juga pandai membuat siasat. Aku hanyalah seorang gadis kecil, mana mungkin aku bisa menang melawan dia? Yang aku miliki hanya sebuah hati yang berbakti, dan darah yang panas. Tapi pasti ada orang yang membantuku membalas dendam. Walaupun Tu Leong sangat ternyuh, tapi dia tidak menjawab. Dia sangat mengerti bahwa janji yang diucapkan seperti bekas tato yang ditempel besi panas, selamanya dia tidak bisa ingkar. Acara makan siang bersama ini harus berakhir juga. Karena Tia Tian sudah minum beberapa cawan arak, kedua pipinya merona merah. Dia tampak semakin manis. Diam-diam Tu Leong terpesona. Namun dia berusaha untuk menahan perasaannya. Setelah selesai, kedua orang ini berdiri. Tempat mereka berdua makan adalah sebuah ruang makan tertutup. Pintu masuknya ditutup rapat. Tu Leong menarik pintu masuk bermaksud keluar bersiap-siap membayar kening. Tanpa diduga ternyata Hiong Ki sedang berdiri tegak di depan pintu masuk. Mengapa Hiong Heng tidak masuk ke dalam dan duduk bersama kami? Mendadak Hiong Ki jatuh bergedebuk ke depan. Sebuah pisau menancap di punggung. Tia Tian segera menggeliatkan tubuh bermaksud melesat menerjang keluar. Namun dengan cepat Tu Leong menjulurkan tangannya dan menahan gerakannya. Segera dia bertanya. Kau mau kemana mengejar pelakunya? Adik Yan mungkin karena tegang, secara refleks dia kembali memanggil panggilan akrabnya. Kepandaian Hiong Ki sangat tinggi. Kau sudah tahu tentang hal ini kalau ada orang bisa begitu mudah menancapkan pisau di punggungnya, walaupun menemukan pelakunya, apa yang bisa kau lakukan terhadapnya? Tia Tian hanya mendengus keras. Dia lalu melihat mayat yang tergeletak di tanah. Dia tidak berkata sepatah katapun. Adik Yan ayo kita pergi dari sini. Apakah kita akan membiarkan Hiong Ki terbaring di sini dan tidak memperdulikannya? Bukan tidak memperdulikan, tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Petugas polisi di Pahia sangat merepotkan. Bagaimana kau akan menghadapi mereka? Kalau begitu, kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Percaya padaku. Seluruh masalah ini akanku selesaikan sendiri. Kau harus segera pergi dari sini. Ayo kemari. Tuliong segera menarik tangannya cepat ikut aku. Kebetulan sekali seorang pelayan datang membawa sepiring makanan ringan. Tuliong segera mencegatnya. Ayo antarkan, kami ingin membayar kening. Tidak perlu terburu-buru. Pelayan itu berkata dengan ramah, Coba Anda cicipi makanan ringan ini. Ini adalah makanan spesial yang khusus dibawakan dari tempat jauh. Kami akan memakannya lain kali. Kami masih ada urusan mendesak. Tuliong khawatir pelayan ini menemukan mayat yang tergeletak di lantai. Kalau dia berteriak-teriak, mereka berdua pasti akan sulit melarikan diri karena itu dia terus mendesak pelayan tadi mengantar mereka ke bawah. Sampailah mereka dikasir tempat membayar makanan yang terletak di depan. Segera Tuliong membayar semua rekening makanan. Setelah itu dia segera menarik tiat dan pergi. Di luar rumah makan ada kereta kuda yang menunggu tamu yang ingin menumpang. Kedua orang ini segera naik kereta. Tuliong segera menyuruh kusir kuda untuk berangkat. Ke pintu sebelah barat kota. Dia lalu menurunkan tirai penutup jendela. Kereta kuda langsung bergerak. Tangan tiat dan masih berada di dalam genggaman tangan Tuliong. Kedua orang ini tampaknya tidak menyadarinya. Sekarang keadaan sudah berubah menjadi buruk. Ada banyak hal yang harus aku mengerti. Apa hubungan Hiongki dengan dirimu? Ceritanya panjang. Kalau begitu tolong buatlah ceritanya menjadi singkat dan jelaskan padaku. Dia seorang pengembara yang terkenal yang disebut dia yang berjalan sendirian. Tanda petik. Pengembara. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan seorang pengembara? Kau mungkin sudah salah paham. Orang-orang menyebutnya sebagai seorang pengembara karena dia tidak memiliki rumah ataupun keluarga. Tidak punya ayah ataupun ibu. Mereka tidak menyebutnya sebagai bandit pengembara. Kalau dia masih lebih muda 10 tahun, dia pasti akan dipanggil seorang pendekar dari negeri timur. Kami berdua bertemu secara tidak sengaja. Pada waktu itu aku baru berumur 15 tahun. Sejak saat itu, dia selalu memperhatikanku dan merawatku. Kalau begitu kalian berdua pasti memiliki hubungan yang dekat. Betul. Hubungan kami seperti seorang ayah pada anak perempuannya. Seperti kakak pada adik perempuannya. Di dalam hatiku, dia seperti seorang dewa pelindung. Kalian adalah orang yang sangat lurus. Sekali melihatnya, aku langsung merasa kagum padanya. Betul juga dia mempunyai sepucuk surat. Ini adalah surat rahasia yang ditulis oleh Cu Siao Tian untuk Boh Tan Ping. Apakah kau pernah melihat surat ini sebelumnya? Belum. Dia tidak pernah mengatakan tentang masalah ini padaku. Aneh seharusnya dia sudah memberitahu. Dia tidak senang mengatakan kejelekan orang lain. Aku pernah bertanya padanya, bagaimana pandangannya terhadap Boh Tan Ping. Dia hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Aneh. Di hadapanku dia sudah beberapa kali mengatakan kejelekan Boh Tan Ping adik yang dia begitu memperhatikan. Dirimu. Kalau kau harus menghadapi seorang penjahat, dia pasti akan mengingatkanmu. Sejauh pengetahuanku, dia adalah orang yang cuek, tidak banyak peduli. Tapi di depanku dia selalu tertawa dengan sangat hati-hati berkata satu kalimat, melakukan suatu hal, selalu dilakukan dengan penuh perhatian. Baiklah, sekarang kita bahas pertanyaan kedua. Kira-kira siapa yang membunuh Yong Ki? Menurutmu. Aku yakin orang itu adalah Boh Tan Ping. Mengapa kau tidak menyangka orang lain? Mengapa kau langsung menunjuk padanya jangan menilai dengan subjektif? Aku mengatakan hal ini karena aku memiliki sebuah bukti. Apa buktinya? Akan jata yang digunakan oleh Boh Tan Ping adalah pedang bergigi gergaji. Betul. Kemarin ini dia pernah menghadang jalanku, lalu bermaksud membunuhku. Untung saja sebelum dia berhasil, Yong Ki datang menolongku. Apakah benar terjadi seperti ini? Tiat yang terlihat sungguh terkejut. Bahu kananku terluka parah. Sekarang bahu ini sudah kuobati. Kalau tidak percaya, silakan lihat. Aku percaya, hanya saja pendapatmu yang mengatakan bahwa Boh Tan Ping sudah membunuh Yong Ki, aku tidak setuju. Kenapa? Selain senjata pedang bergigi gergaji yang digunakan Boh Tan Ping, dia tidak memiliki senjata yang lain. Terlebih lagi pengalamannya berkelana di dunia persilatan, Boh Tan Ping tidak mungkin menyerang seseorang dari belakang. Aku percaya kesimpulan yang kau buat. Apakah mungkin ada orang lain yang ikut ambil peran? Siapakah orang ini? Aku curiga Cu Siaw Tian. Tebakan yang dibuat oleh kedua orang ini terasa saling menuding. Mengapa kau curiga dirinya walaupun hati Tu Leong mulai panas, namun dia tetap terlihat tenang? Yong Ki selalu mengorek-ngorek dan menyebarkan rahasia pribadi Cu Siaw Tian. Tentu saja Cu Siaw Tian harus membunuhnya. Tanda petik. Sekarang aku akan mengantarmu pulang. Malam ini sebelum kau bertemu dengan Cu Siaw Tian, aku ingin bertemu dulu denganmu. Berkata sampai sini, Tu Leong segera memperintahkan saiz kereta kuda agar berputar kembali ke Gang San Poa untuk Mengantar Tiat Yan. Setelah Tiat Yan turun, kereta kuda berputar kembali menuju timur ke arah perumahan mewah. Tidak lama kereta kuda sampai di depan kediaman lengtai ya. Wiyaki Yehang sedang murung dan mengurung diri di dalam kamarnya. Setelah Tu Leong datang, barulah Wiyaki Yehang mau membuka pintu. Kau kenapa sedang murung? Tutu aku melihat gelagatmu sepertinya ada urusan yang penting. Aku ingin memberitahumu sebuah kabar buruk oh. Hiyong Ki sudah mati oh. Wiyaki Yehang langsung loncat dari tempat duduknya. Di dalam benaknya Hiyong Ki sudah sangat dekat baginya. Mati. Bagaimana matinya? Sebuah pisau menancap di punggungnya bagaimana mungkin? Kungfunya. Ki Yehang orang yang memiliki ilmu silat yang lebih hebat pun belum tentu bisa terus hidup kalau pisau menancap di punggungnya. Kejadian ini sangat mengerikan. Sepertinya ada hal lain yang ingin kau katakan. Aku tidak bermaksud mengatakan hal yang lain. Aku hanya berharap kau bisa meningkatkan kewaspadaan. Diam-diam ada musuh lain yang sedang memperhatikan kita. Siapa? Aku juga tidak tahu siapa orangnya. Tapi bagaimanapun tetap saja ada seorang musuh yang seperti ini, mungkin lebih dari satu orang. Bagaimanapun sebaiknya kita waspada. Apakah kau datang kemari untuk menyampaikan ini ya? Kau tidak perlu berkatapun aku sudah tahu. Melihat dari gelagat ketika kau datang, aku tahu pasti sudah terjadi suatu hal genting. Wiyaki Yehang. Bagaimanapun kalau Wiyaki Yehang dibandingkan dengan dirinya, tampak Tu Liong lebih dewasa, ini karena dia lebih bisa mengontrol emosinya. Setidaknya ada satu hal yang membuatmu senang, yaitu kabar kalau ayahmu masih hidup. Bagaimanapun juga ini lebih baik daripada aku. Aku sendiri bahkan tidak tahu bagaimana rupa ayah kandungku sendiri. Tutoako aku. Kau dengar dulu apa yang inginku katakan. Tu Liong menghirup nafas dalam-dalam. Suaranya yang nyaring dan bertenaga itu perlahan-lahan berkata. Selama orang masih hidup di dunia, selain kasih sayang antar sesama keluarga, masih ada banyak hal yang lebih berharga. Hal ini adalah hal penting yang harus diperhatikan. Selain tata krama, masih banyak aturan yang harus dipatuhi. Wie Kie Hong, selain memikirkan ayah kandungmu, selain berharap agar dirinya selamat dari bahaya, berharap hidup tenang sampai tua, apakah kau tidak memikirkan hal lainnya? Kata-kata ini lumayan panjang, lumayan menusuk. Namun tetap saja Tu Liong mengatakan semuanya sekaligus. Dia bahkan tidak memasang banyak jeda di tengah kata-katanya. Wie Kie Hong mendengar semua nasihat ini, sepertinya dia terkejut mendengar setiap patah kata nasihatnya. Setelah Tu Liong selesai mengatakan semuanya, segera dia berkata. Tutu aku aku bukanlah orang seperti itu. Aku selalu mementingkan tata krama, tapi juga menjunjung tinggi kepercayaan pada teman. Tiga kata terakhir yang kau ucapkan tadi, tentang kepercayaan pada teman apakah kau sedang menunjuk pada diriku? Tentu saja. Tadi di dalam kediaman Cutaiya, aku sudah bertindak keras padamu. Apakah kau menyalahkanku? Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Cutaiya sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, kau pun tidak bisa tidak menolongnya ketika dia sedang mendapat masalah. Karena itu tadi aku segera pergi meninggalkannya. Aku tidak ingin berselisih dengan dirimu. Kie Hong Tu Liong mengangkat tangannya, lalu menepuk bahwa Kie Hong. Dia berkata dengan sangat senang. Kau sungguh seorang adik yang sangat baik-baiklah kalau begitu, sekarang kita akan membahas masalah yang penting. Aku tahu kau ada urusan yang penting. Berkata ke sana kemari tetap saja ingin membicarakan tentang ayahmu. Tanda petik. Aku sangat berterima kasih atas perhatianmu. Apakah kau sudah mendengar kabar baru? Ayahmu masih hidup? Ini sangat jelas, hanya saja banyak orang yang bercerita, dan masing-masing versinya berbeda. Katanya ayahmu sedang berada di bawah tekanan Cu Sioutian, tidak ada kebebasan untuk berbuat apa-apa. Tanda petik. Betul. Aku sudah mendengar gosip yang berkata seperti itu, Wia Kie Hong menambahkan. Ini adalah kata yang sudah dikatakan oleh Yong Ki dan Tiat Yan. Tapi aku mendengar berita lain yang nadanya bertolak belakang dengan yang pertama. Wia Kie Hong, apakah kau pernah mendengarnya? Belum. Menurut gosip itu, ayahmu sama sekali tidak keluar menunaikan tugas. Leng Sohi yang sudah menyuruhnya memalsukan berita membuat alibi palsu, sehingga dia bisa menjadi prajurit khusus bagi dirinya. Dia bisa menyuruhnya setiap saat untuk melakukan kejahatan apapun tanpa diketahui umum. Apakah-apakah ini adalah kenyataan? Jujur saja aku katakan. Pertama kali aku tidak percaya gosip semacam ini sekarang ini aku sedikit goyah. Mungkin juga berita ini benar. Tidak Wia Kie Hong menggeleng-geleng kepalanya dengan sangat sedih, ayah angkatku adalah generasi tua yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab, dia bukan orang semacam itu. Kau salah siasat para pejabat pemerintahan sangat dalam bagaikan lautan. Mereka jauh lebih berbahaya daripada para pendekar yang sudah berkecimpung di dunia persilatan. Leng Tai ya sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pemerintahan. Dia pasti sudah punya karakter semacam itu kau yang sudah melihatnya sendiri. Aku, aku sungguh tidak tahu harus bagaimana menghadapi masalah ini. Bisakah kau beri aku sedikit petunjuk? Kita sudah mendengar dua macam gosip yang beredar. Kedua gosip ini tidak boleh kita percaya begitu saja. Kita harus menyelidiki kebenarannya dengan kepala dingin. Untuk menghindari masalah hubungan dengan majikan, sebaiknya kita berbagi tugas. Kau pergi menyelidiki Cu Sioutian, aku akan pergi menanyai Leng Tai ya. Di antara mereka terdapat perbedaan yang sangat besar. Apa perbedaannya? Cu Tai ya masih sehat. Leng Tai ya sedang sakit berat dan hanya bisa berbaring di ranjang. Kita tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk menghadapi mereka. Kie Hang bagaimana rencanamu untuk menghadapi Leng Tai ya? Pertama-tama aku akan memohon dengan segenap hati kalau sampai terakhir aku tidak berhasil, aku terpaksa menggunakan kekerasan. Kau tenang saja, aku tidak akan menggunakan kekerasan untuk menghadapi Leng Tai ya. Pertama, dia juga tidak menguasai ilmu silat, kedua umurnya pun sudah sangat tua. Ketiga, dia sedang merawat luka. Kalau aku menghadapinya dengan tidak baik, bukankah ini namanya tidak sopan? Tuto aku, tiba-tiba aku menyadari bahwa kata-katamu bertentangan. Tu Leong terkejut. Dia lalu bertanya. Kata-kataku bertentangan coba kau katakan apa yang bertentangan itu. Tadi kau mengatakan bahwa selain hubungan kekeluargaan, masih ada banyak hal yang harus lebih dijunjung tinggi. Namun sekarang kau membuat pengaturan seperti ini, semuanya demi mencari tahu keberadaan ayahku. Sepertinya semua urusan selain hal ini sudah kau anggap tidak terlalu penting. Bukankah ini adalah hal yang bertentangan? Kita membuat pengaturan seperti ini bukan untuk menolong ayahmu, juga bukan untuk mempertemukan kau dengan ayahmu. Kita melakukan ini untuk mencari tahu kebenaran. Apakah kau mengerti? Kita sekarang sedang mencari kebenaran, mungkin pada waktu pencarian kita harus melukai perasaan beberapa orang, namun kita terpaksa melakukannya. Baiklah kalau begitu ayo kita lakukan. Mereka berdua memutuskan sebuah rencana lalu mengatur apa yang akan dikerjakan. Setelah selesai, Wee Kie Hang segera pergi ke kediaman Chutaiya meninggalkan Tu Liong di dalam kamarnya seorang diri. Kediaman Chutaiya tampak lebih ramai. Wee Kie Hang datang ke sana mengetuk pintu, seperti sebelumnya dia memohon untuk bertemu. Di luar dugaan, Chutaiya mau menemuinya. Malah dia menyambutnya dengan ramah. Kie Hang apakah kesalahpahamanmu kemarin sudah jelas? Di antara kita berdua tidak pernah ada salah paham. Kau masih berkata tidak ada salah paham? Itu bukan suatu urusan kecil, kau harus melihat kemarin ini betapa besar musimu. Masih untung aku masih bisa mengalah dan menenangkan diri kalau tidak. Tanda petik. Sekarang aku datang kemari bukan untuk meminta maaf. Aku juga datang kemari bukan untuk mendengar penjelasanmu. Aku datang kemari karena aku masih ingin mencari tahu jawaban dari pertanyaanku kemarin. Aku punya beberapa bukti yang bisa membuktikan bahwa ayahku sekarang sedang berada di bawah tekananmu. Aku tidak mengakuinya. Tadi aku pergi karena Tu Liong ada di sini. Anda harus mengerti hubunganku dengan Tu Liong. Kalau aku tidak sedang menghargai perasaan di antara kalian, apakah kau pikir aku akan mengizinkanmu pergi dengan begitu mudah? Bagaimana dengan sekarang-sekarang? Ada apa dengan sekarang? Sekarang tuto aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Kau tidak perlu lagi mempertimbangkan dirinya, betul tidak? Kie Hang kau adalah seorang generasi muda, pandanganku tidak seperti pandanganmu. Kau datang kemari dengan harapan setelah memecahkan misteri, kau bisa mendapat jawaban yang sebenarnya. Kau tidak perlu berkompromi denganku. Kau juga tidak perlu mengatakan kata-kata yang enak didengar. Aku punya kepercayaan diri, aku tidak peduli betapa kata-kataku sangat melukai hatimu, kau tidak mungkin melukaiku. Mengapa? Karena ayahku tidak mungkin dengan begitu mudahnya membiarkanmu melukai anaknya sendiri. Cobalah, pada waktunya ayahku pasti akan keluar. Wajah cutai ia menjadi hijau. Nafasnya mulai memburu. Sepertinya amarah yang ada di dalam hatinya sudah membuat tenggorokannya tercekat. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tiada kata yang keluar. Di belakang dirinya sudah berdiri empat orang pengawal. Semua berbadan besar dan tinggi tegap. Sepertinya mereka semua bisu, dan juga tuli. Namun mereka semua menatap majikannya, sepertinya sedang menunggu perintah. Wee Kie Hang Chu Xiao Tian berdiri. Dia berkata dengan dingin, kau terlalu mudah, kau sangat mudah diperdaya oleh orang lain. Cepat katakan padaku, siapa yang sudah memberitahumu semua itu cepat katakan. Tidak perlu dikatakan. Orangnya sudah mati-sudah mati. Untuk apa membesar-besarkan masalah orang ini sudah dibunuh olehmu. Mana mungkin kau tidak mengetahbinya. Kie Hang aku sudah sangat berbaik hati padamu. Kalau kau terus berlaku tidak sopan pada generasi tua, aku harus mendidikmu. Tidak perlu berkata seperti ini aku datang seperti ini, dan lalu berkata dengan sikap yang seperti ini padamu. Sudah tidak ada lagi hubungannya dan rasa hormat pada generasi lelur ataupun generasi muda. Cutai ya tolong beritahu padaku. Di mana ayahku berada. Aku tidak tahu. Kata-katamu tidak akan bisa mengusirku dengan mudah. Sebenarnya apa yang kau inginkan. Aku ingin mencari ayahku. Ayahmu sedang berada di pahya. Ayahmu masih hidup. Ini aku tahu. Tapi aku sama sekali tidak tahu dia ada di mana. Dia tidak pernah menghubungiku. Mengenai masalah ayahku, apakah kau tidak pernah mendengar kabarnya sama sekali? Aku sudah mendengar sangat banyak. Boleh aku tahu. Aku belum bisa memberitahu Cutai ya mengjelenggelengkan kepala, karena kau sudah menilai diriku dengan sebuah pandangan buruk. Kalau kau mempunyai pandangan buruk, walaupun aku sudah mengatakan yang sebenarnya, kau belum tentu percaya padaku. Cutai ya, aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana omongan yang jujur, mana yang bohong. Aku pasti akan mendengarkan semuanya. Ayahmu adalah seorang pembunuh yang sangat terkenal di pahya. Pembunuh Wiyakie Hang sangat terkejut. Kalau tidak percaya kau boleh bertanya-tanya. Lagipula semua orang di pahya sudah mengetahui masalah ini. Jangan-jangan ayahku sudah mengandalkan hidupnya dengan membunuh orang lain. Dia tidak menggantungkan hidupnya dengan membunuh orang lain, tapi membunuh demi membalas budi. Dia tidak membunuh demi uang, tapi membunuh demi lengso hiang. Semua cerita yang disampaikan oleh Cu Xiaotian memang sejalan dengan apa yang sudah didengarnya selama ini hanya saja ada kemungkinan berita yang didengarnya selama ini juga disebarkan oleh Cu Xiaotian. Sekarang dia mengatakan hal ini, tentu saja membuat dia bertambah ragu. Aku tahu kamu tidak mungkin percaya. Cutai ya, kamu mengatakan semua ini, apakah semuanya hanya omong kosong saja? Ataukah kamu punya bukti? Tentu saja aku punya bukti kalau begitu coba ceritakan. Hui Chi Hang adalah salah satu korban yang sudah dibunuh ayahmu. Bohong. Aku sama sekali tidak bohong. Baru saja dia membunuh satu orang lagi. Siapa Hiong Ki? Wia Ki Ye Hang pertama-tama termenung. Setelah Ihi dia tertawa keras. Apa yang kau tertawakan? Aku sedang menertawakan dirimu. Kau sungguh sangat licik. Jelas sekali Hiong Ki sudah dibunuh olahmu, lalu kau mengatakan kalau ayahku yang membunuhnya. Apakah kau pikir aku akan langsung mempercayainya? Suatu hari nanti kau pasti akan percaya. Kau mengatakan kalau aku melihatnya sendiri, aku pasti akan percaya, betul? Bukan kau akan percaya setelah aku mati. Wia Ki Ye Hang tertegun sangat lama. Dia dapat melihat gelagat yang ditunjukkan Cu Sioutian. Dia tampak sangat serius dan sangat murung. Dia tidak tampak seperti sedang bercanda, juga tidak sedang berbohong. Orang selanjutnya yang akan dibunuh ayahmu adalah diriku. Cu Sioutian berkata patah demi patah kata dengan keras waktunya adalah nanti malam. Mengatakan perihal kematian adalah urusan yang menakutkan yang lazim ditutup-tutupi. Setiap kali seseorang mengatakan tentang hal ini orang itu selalu merasa hatinya seperti diselubungi bayangan gelap. Karena itu Wia Ki Ye Hang merasa bahwa Cu Sioutian sedang merasa sangat berat hati. Kalau Cu Sioutian adalah target ayahnya selanjutnya, semua keadaan sekarang berbalik. Hanya dalam seketika ini saja, Wia Ki Ye Hang merasa ternyuh. Ki Ye Hang kak seharusnya mengerti, orang yang paling aku percayai adalah Tu Leong. Tapi Tu Leong sudah memutuskan hubungan denganku. Apakah kau tahu mengapa ini terjadi? Cu Sioutian berhenti berbicara untuk beristirahat sejenak. Setelah itu dia melanjutkan kata-katanya, Ini karena aku sengaja membiarkan dirinya memutuskan hubungan denganku. Mengapa kau melakukan hal itu? Ayahmu mau membunuhku. Tu Leong pasti akan sekuat tenaga berusaha melindungiku. Pada dasarnya Tu Leong bukan tandingan yang seimbang kalau harus melawan ayahmu. Kalau begitu caranya, bukankah aku sama seperti menyuruhnya mati? Karena itu aku membiarkan dia memutuskan hubungan agar dia tidak terlibat masalah ini, untuk menghindari dirinya dari masalah. Saat ini, perasaan dan pikiran Wia Ki Ye Hang menjadi sangat rumit. Rumitnya sampai mencapai batas. Orang yang selama ini dikiranya sebagai seorang pembunuh yang kejam, ternyata adalah seorang pahlawan dunia persilatan. Setelah semakin jauh mencari tahu, ternyata malah ayahnya sendiri pembunuh yang sedang dicarinya. Kenyataan yang sungguh mengerikan. Tapi apakah kata-kata Cu Siao Tia dapat diandalkan? Kalau begitu saja mempercayainya sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau harus sama sekali tidak mempercayainya, Wia Ki Ye Hang pun tidak mampu melakukannya. Dia tidak pernah tahu bagaimana tabiat dan karakter ayah aslinya, apa saja yang sudah dikerjakannya. Terhadap kejadian yang sebenarnya pun dia sama sekali tidak tahu. Karena itu dia tidak mampu membuat sebuah dugaan yang setidaknya mendekati apa yang sedang terjadi. Cu Tai Lya, kalau semua yang sudah kau ucapkan tadi adalah kenyataan, aku akan menghargai informasimu. Tapi kalau ternyata kata-katamu tadi tidak benar, pada akhirnya aku pasti akan mengetahuinya. Pada waktu itu aku pasti akan datang kemari mencarimu. Aku tidak mungkin memaafkan orang yang sudah menjelek-jelekan nama ayahku. Setelah Wia Ki Ye Hang mengucapkan semua yang ingin dikatakannya, dia lalu bertanya lagi, Cu Tai Lya, apakah kau bisa membuktikan semua kata-katamu tadi? Kau hanya perlu menunggu. Nanti kau akan melihat sendiri buktinya. Menunggu dan melihat sendiri? Betul. Setelah kau melihat mayatku, kau akan tahu kalau semua yang sudah kukatakan tadi adalah kenyataan. Tidak akan ada orang yang mau menggunakan nyawa sendiri sebagai pembuktian ucapannya sendiri. Wia Ki Ye Hang berkata dengan emosi. Kalau ayahku memang seperti apa yang sudah kau ceritakan, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Cepat katakan padaku, di mana aku bisa menemuinya. Di kota Pahya ini hanya ada satu orang yang tahu persis di mana dia berada. Siapa? Leng So Hi Hang. Wajah Cu Siao Tian tampak serius namun murung. Kata-katanya pun diucapkan dengan penekanan yang kuat. Kalau semua yang sudah diucapkannya tidak benar, maka dia pastilah seorang pembohong yang sangat berbakat. Aku ingin menanyakan satu hal lagi padamu. Pada waktu itu kalian mencelakai Tiat Leong San, apa sebenarnya motivasi kalian? Apakah kau ingin mendengar jawaban yang sebenarnya ataukah jawaban yang enak didengar? Tentu saja jawaban yang sebenarnya. Semua orang sudah tahu kalau aku punya dendam dengan Tiat Leong San. Karena itu aku berurusan dengan pejabat pemerintahan, dan lalu bekerja sama mencelakai dia. Sebenarnya akulah yang dirugikan. Wia Kie Hang tidak melanjutkan pertanyaan. Dia hanya ada menunggu lanjutan kalimatnya. Sebenarnya orang yang ingin mencelakai Tiat Leong San adalah Leng So Hi Hang. Dia ingin mendapatkan barang berharga miliknya. Pada saat itu Leng So Hi Hang adalah tangan kanan Raja Su Chen. Siapa yang tidak menghormatinya? Aku dulu juga bukan siapa-siapa. Kalimat ini bisa dipercaya. Walaupun di kalangan dunia persilatan, Chu Xiao Tian adalah seorang pendekar yang sangat terkenal, namun di dalam kota, di tengah-tengah kalangan pejabat pemerintahan, dia tidak lebih dari seorang pengembara. Pada akhirnya, apakah Leng Tai Yang mendapatkan barang yang diinginkannya? Yang pasti pada saat itu Tiat Leong San terlihat membawa sebuah kopor kulit. Apa isi kopor kulitnya aku tidak tahu. Lalu apa maksudmu mengirim tiga pucuk surat rahasia pada mereka semua? Semua itu adalah akal yang dibuat oleh Leng So Hi Hang. Aku hanyalah kambing hitam. Chu Tai Ya sekarang pemerintahan baru sudah berdiri. Leng Tai Ya dan dirimu sudah memiliki status sosial yang sama. Mengapa kau harus takut padanya? Karena dia menguasai seorang pembunuh hebat yang bernama Wei Cheng. Walaupun kau takut, belum tentu kau bisa menghindar dari kematian. Mengapa kau tidak bangkit dan melawannya? Aichu Xiao Tian menghembuskan nafas panjang. Dia terdengar sangat berat hati karena terlalu lama memelihara rasa takut di dalam hati. Aku sudah terbiasa hidup begitu, tidak mungkin bisa merubahnya hanya dalam waktu semalam saja. Terlebih lagi semua orang ingin tetap hidup. Siapa yang ingin mati? Kalau membuat marah Leng So Hi Hang, selain mati tidak ada jalan lainnya. Kau tadi mengatakan bahwa ayahku sudah membunuh Hwi Tai Ya dan lalu membunuh Yong Ki. Orang yang ketiga adalah dirimu. Apakah ini hanyalah tebakan liar saja ataukah kau punya bukti yang kuat? Tentu saja aku punya bukti. Kalau begitu tolong ceritakan padaku. Tadi Wia Cheng sudah datang kemari memberiku peringatan. Tadi? Betul. Tadi dia berkata kalau aku tidak bisa mengekang Tu Liong, kalau Tu Liong masih terus ikut campur dalam urusan ini, sebelum matahari tenggelam dia pasti akan datang membunuhku. Kalau kau sungguh ingin mengekang Tu Liong, kau hanya perlu memintanya, dia pasti akan segera menuruti perintahmu. Tapi aku tidak rela mengekangnya mengapa? Generasi muda mempunyai pemikiran mereka sendiri, mengapa aku harus mengekang dia? Baiklah Wia Ki Ye Hang sepertinya sudah membuat keputusan mendadak, mulai sekarang aku tidak akan pergi terlalu jauh dari dirimu. Aku tidak akan membiarkan sembarangan orang datang kemari melukaimu. Kau cu siautian bertanya dengan nada terkejut, kau mau menjaga diriku? Kau bahkan tidak peduli kalau kau akan melawan ayahmu sendiri? Semua orang harus melakukan kebaikan bagi orang lain. Kebaikan untuk umum dengan keinginan pribadi selamanya pun selalu bertolak belakang. Aku ingin bertanya pada ayahku secara langsung, mengapa dia mau melakukan semua ini? Setelah berkata sampai sini, tiba-tiba ada seorang pelayan rumah yang masuk ke dalam. Dia lalu berbisik-bisik di samping pelingat cu siautian. Cu siautian lalu mengibaskan tangannya, pelayan itu segera pergi keluar. Ada tamu. Oh secara refleks Wia Ki Ye Hang tertegun. Jangan kaget, ini bukan ayahmu. Tamu ini adalah tiatian. Kalau begitu sebaiknya aku sembunyi-bersembunyilah di belakang lemari. Wia Ki Ye Hang segera bersembunyi ke belakang lemari. Tepat ketika dia selesai menyembunyikan dirinya. Di dalam ruangan terdengar suara seorang perempuan. Cu tai ya tiatian bertanya dengan dingin tidak berani, aku bukanlah tuan besar. Aku biasa dipanggil dengan sebutan tiatian, anak perempuan tiat liong san, hari ini aku datang kemari memohon penjelasan darimu. Nona tiat, silahkan duduk. Berdiri pun tidak apa-apa, aku hanya ingin menanyakan sebuah barang. Aku tahu. Kau tahu. Tolong katakan. Sebuah kopor kulit berwarna kuning tidak salah. Kalau Nona ingin mencari kopor kulit itu, Anda sudah mencari orang yang salah. Kopor kulit itu tidak ada padaku. Aku bahkan tidak pernah melihatnya. Kalau begitu ada pada siapa? Ada pada Leng Sohi yang tiatian berkata dengan nada dingin, cu tai ya, untuk apa kau melakukan hal ini jangan menganggap aku tiatian adalah anak kecil. Anda adalah dalang di balik pembunuhan ayahku. Yang lain hanyalah kaki tangan yang membantu Anda. Tolong Nona pertimbangkan sebentar. Aku hanyalah seorang pengembara yang tidak memiliki nama, sedangkan Leng Sohi yang adalah tangan kanan Raja Su Chen. Kalau kami berdua dibandingkan, status kedudukan kami sangat jauh berbeda. Apakah menurutmu dia akan mendengarkan kata-kataku? Atau sebaliknya aku yang harus mendengarkan dia? Kata-kata ini bukan tidak masuk akal. Kekuasaan menekan orang, pada waktu itu di dalam kota Pahya, Leng Sohi yang memang memiliki kedudukan yang kuat di dalam pemerintahan. Mana mungkin dia bisa dikontrol oleh seorang pengembara? Jadi menurut Anda kopor kulit kuning itu sekarang sedang berada pada Leng Sohi yang? Tidak salah. Apakah Anda bisa menanyakannya langsung padanya? Tentu saja bisa. Baiklah kalau begitu kita pergi-pergi kemana? Pergi mencari Leng Sohi yang dan menanyakan tentang barang itu. Terima kasih.